Intro Selain menghadapi dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriyansah Yosua Kutabarak, Fairly Sambo juga didakwa melakukan upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang diungkapkan Jaksa, terdakwa Ferry Sambo meminta anak buahnya Arief Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo datang ke TKP pembunuhan. Sambo pun mengancam anak buahnya agar isi rekaman CCTV tidak bocor. Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arief Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman situl tersebut adalah Arief Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibo, dan saksi Ridwan Rikinelson Soplanit, kasat Serserpores Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flashdisk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibo. Kemudian, terdakwa Ferry Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dali karyan berempat. Terdakwa Ferry Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian, terdakwa Ferry Sambo meminta saksi Arief Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut. Dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian, terdakwa Ferry Sambo menyampaikan kepada saksi Endra Kuniawan, Endra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Selain Ferry Sambo, diketahui enam tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua punya peran masing-masing. Keenamnya ialah Besok, giliran enam tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua yang akan menghadapi sidang perdana. Dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan, Kompas TV Enam tersangka perintangan pembunuhan Brigadir Yosua akan disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Rabu esok. Ferry Sambo telah lebih dulu didakwa merintangi penyidikan. Antara lain memerintahkan anak buahnya menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP Duren 3. Apakah alibi Hendra Kurniawan bahwa telah dibohongi Ferry Sambo akan membebaskannya dari dakwaan jaksa di pengadilan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Pak Sugeng, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat petang Mbak Cynthia, selamat petang kepada pemirsa. Pak Sugeng, ada alibi yang disebutkan bahwa Brigjen Hendra telah dibohongi. Tanggapan Anda seperti apa? Ya bisa saja bahwa Brigjen Hendra itu dibohongi terkait dengan cerita soal pelecehan. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang karopaminal yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dia punya kewajiban mengamankan seluruh barang bukti, alat bukti, dan juga saksi-saksi yang ada di lokasi yang terkait dengan anggota kepolisian. Nah ini kewajiban nih ya, jadi seperti itu. Jadi walaupun dibohongi, ya boleh dibohongi, tapi tidak boleh melakukan tindakan lebih lanjut yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum. Artinya Anda bisa mau menyatakan bahwa bisa saja dibohongi jika terkait dengan background kasusnya. Tapi ketika itu untuk menghilangkan barang bukti, seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Brigjen Hendra. Justru kalau dia mengklaim dibohongi, kemudian dia dikatakan dalam dakwaan memastikan bahwa CCTV harus sudah dihapus oleh 4 terdakwa lain, itu kontradiktif. Kalau dia tahu dibohongin, semestinya kemudian dia berada pada posisi yang benar. Saya dibohongin, jadi alat CCTV ini harus saya amankan supaya bisa menjadi alasan saya untuk menyatakan kebenaran peristiwa tersebut, membuka peristiwa tersebut. Jadi justru tindakannya itu bertentangan dengan argumentasinya. Sudah bergabung bersama kami, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat petang, selamat bergabung Pak Arianto. Selamat ya, selamat petang Mbak. Ya Pak Arianto, ini kan di sini besok kita akan mengikuti sidang dakwaan terhadap 6 terdakwa perintangan penyidikan. Ada yang menyebut bahwa kuasa hukum dari Brigjen Hendra menyebut bahwa Brigjen Hendra telah dibohongi. Anda melihatnya seperti apa Pak Arianto? Kalau menurut saya, istilah dibohongin itu agak, menurut saya sih agak begitu percaya ya. Karena kan itu Pak Lendra itu kan menurut yang saya dengar, itu kan orang yang pertama dipanggil oleh Mas Ambo untuk mengurus masalah kejadian itu gitu. Dan kemudian menurut Bema saya itu, dia sebagai seorang perwira tinggi pasti bisa menunggah apa yang kira-kira yang terjadi gitu. Kalau dia alasannya dibohongin bahwa ini skenario ini seperti ini dan kemudian dia waktu haja itu, saya mempertanyakan itu gitu. Karena kalau dilihat dari segi kasusnya kan jelas tuh, waktu itu kejadiannya kan ada orang meninggalkan gitu kan. Kemudian kalau langsung dijalinkan, seakan-makan mati ditembak-menembak itu secara nalar, polisi nggak bisa mendukakan gitu gitu. Jadi menurut saya sih patut diduga, dia sebenarnya udah tahu kejadian walaupun tidak persis ya kejadiannya seperti apa gitu ya. Jadi kemudian ya dia mengikuti apa yang disampaikan Mbak Tambos itu kan, apalagi surung awal jenaranya cepat-cepat segala itu. Menurut saya itu sudah ada kekelindungan prosedural dan itu pasti patut diduga bahwa itu tidak sesuai dengan standar operasi polisi gitu. Ya, artinya apakah Anda ingin menyatakan bahwa sejatinya seorang perwira polisi berpangkat berikjen, tidak akan begitu cepat percaya bahwa ada sesuatu dalam peristiwa ini seperti itu? Ya, karena itu kan perintahnya kan jelas kejadian sampai 5 sore gitu kan. Pak Hindra kan sudah di konteks sore itu juga, dan dia sudah yang mengawal jenar saya itu ke sana, ke tempat-tempat tuanya itu. Kalau dalam teori penyidikan kan itu, yang namanya kasus kayak gitu itu nggak mungkin setepat ibu cara merosesnya kan gitu. Jadi kalau itu diproses dengan kayak gitu, pasti semestinya menyalahnya aturan. Maksudnya dia patut menduga bahwa itu tidak benar, kira-kira gitu kan. Ya, Pak Sugeng, jika besok persidangan akan berlangsung, apa yang sekiranya perlu dibuktikan jaksa setelah dakwaan pidana perintangan penyidikan esok? Hanya membacakan dakwaan, kemudian akan ada kesempatan keberatan dari penasihat hukum, kemudian ada tanggapan, nah hakim akan memutuskan dulu ini, keberatan penasihat hukum atau terdakwa ini diterima atau ditolak. Kalau kemudian ditolak, maka pemeriksaan akan berlanjut kepada pemeriksaan fakta-fakta ya. Karena yang didakwakan ini merusak barang bukti terkait sistem elektronik. Sistem elektronik itu yang dimaksud di sini mungkin adalah CCTV. Maka pembuktian jaksa akan mengarah kepada setiap pihak yang mengetahui keberadaan CCTV tersebut sebelum kejadian ya. Jadi sebelum kejadian ada CCTV tersebut terpasang, kemudian pada saat kejadian CCTV itu ada, siapa saja saksi yang tahu, kemudian setelah kejadian CCTV tersebut merekam apa saja dan apa yang dilakukan atau CCTV tersebut mendapat perlakuan apa dari orang-orang yang ada di tempat kejadian, itu yang akan diperiksa. Kemudian nanti baru ada pembuktian digital forensik ya. Oleh ahli digital forensik pemeriksaan tentang materi atau konten yang ada di CCTV. Itu pembuktiannya seperti itu nanti oleh jaksa. Oke, Pak Sugeng, kalau kita melihat kasus ini, Brigjen Hendra mengaku merasa dibohongi oleh Sambo. Tapi jika kita bicara soal pidana, harus ada niat jahat untuk melakukan suatu tindakan. Hal itu harus menjadi niat. Kalau Anda melihatnya mensreanya sudah terpenuhi belum? Yang dituduhkan kepada Brigadir Hendra dalam perkara obstruction of justice ini kan mengenai rusaknya barang bukti CCTV atau alam bukti CCTV ya. Jadi mensreanya itu adalah, mensreanya, sebagaimana pernyataan Sambo, gerak kamu pastikan bahwa adik-adik ini menghapus, mengamankan CCTV. Itu kan begitu. Artinya, terdakwa Hendra Kurniawan harus memahami. Di dalam dirinya menghendaki, menginginkan bahwa barang bukti tersebut harus diamankan dengan cara oleh mereka dirusak. Itu mensreanya. Jadi dia menyetujui menghendaki perbuatan adanya perusakan. Nah, itu sudah terpenuhi kalau misalnya dari urayan dakwaannya sudah memenuhi satu urayan yang cermat, jelas, dan lengkap. Nah, ini ya. Tinggal pembuktiannya. Ini nggak terlalu sulit. Ini kalau menurut saya perkara obstruction of justice ini untuk dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ya karena ada saksi-saksi. Saksi-saksi itu juga adalah lima terdakwa yang lain yaitu Ferdi Sambo, Cukut Ranto, Baikuni Wibowo, Arief Widianto, Arief Rahman Arifin, kemudian Irfan Widianto. Dan juga saksi-saksi lain. Jadi, pembuktiannya nggak terlalu rumit ya menurut saya. Karena sudah memenuhi salah satu unsur yaitu upaya untuk merusak barang bukti dalam hal ini CCTV. Barang buktinya ada pula ya. Kita ketemu gitu ya, bersyukurnya ya. Saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, ihwal perintah jabatan atau atasan apakah dalam kasus ini terhadap Rikjen Endra bisa mengelak atau nantinya bisa terbebas karena ada unsur perintah jabatan dengan pangkat yang lebih tinggi? Kalau saya itu bukan termasuk dalam perintah jabatan sesuai dengan kemenangannya ya. Kalau yang dinamakan dengan perintah jabatan yang perlu dipatuhi oleh seorang bawahan di dalam ira kepolisian itu, itu adalah perintah yang sesuai dengan kemenangannya. Nah, kalau ini bukan di dalam kemenangannya, itu kemudian dicalankan. Itu mestinya yang bersangkutan bisa menolak perintah itu. Di dalam kode etik begitu. Ini kan perintahnya itu kan perintah untuk mengamankan, ngomongnya mengamankan ya, mengamankan CCTV perintahnya kan gitu. Kemudian, saya nggak betik persis ya kejadiannya, tapi yang saya dengar itu, dulu kan itu kan CCTV kemudian, kemudian sudah dibawa ke korek, kemudian tidak suruh ambil kembali, dan kembali kemudian suruh lihat, dan itu suruh menghancurkan, dan kemudian ternyata perintahnya kan hilang gitu. Jadi kan itu di dalam perintahnya itu kan perintah untuk mengamankan itu, untuk mengambil barang bukti, dan kemudian menghilangkan dengan cara merusak itu. Itu menurut saya tidak termasuk dalam perintah jabatan yang harus disepatui, tapi itu perintah jabatan yang bisa dielakkan, karena itu tidak sesuai dengan kewenangan yang merentahkan oleh atas penyelitibadi. Karena secara logika hal tersebut, sudah terjadi kesalahan atau kekeliruan seperti itu ya, dalam tugas dan tanggung jawabnya? Iya, kan itu perintah untuk melakukan tindakan yang keliru. Iya, Pak Arianto, Brigjen Hendra juga memiliki alibi bahwa pihaknya diminta untuk menyewa jet pribadi dengan menggunakan uang sendiri, bahkan sampai saat ini juga belum diganti, seperti itu klaimnya, sebanyak 300 juta rupiah. Apakah alibi ini bisa menguatkan terdakwa Hendra? Saya tidak bisa mengatakan itu bisa menguatkan antara alibi atau tidak ya. Yang jelas itu, keterangan itu kan hanya untuk meringankan dan untuk membebaskan dia dari minimum jet itu kan. Tapi bisa meringankan dengan klausul alibi tersebut? Kalau meringankan mungkin tidak ada, tapi kalau membebaskan jajara tidak ya. Karena kalau yang namanya minimum jet itu, minimum jet itu kemudian dari orang yang tidak masjid jajara resmi, padahal itu untuk perjalanan jilat ya. Enggak, itu mestinya kan dia patut menduga bahwa itu sebuah mekanisme kegiasan yang tidak melanggar disiplin atau melanggar aturan gitu. Tapi kan dia lakukan juga kan gitu kan. Jadi dia ada niat untuk membantu dari Pak Sambu itu. Gara-gara kita bisa menyalahkan. Kalau dari IPW sendiri melihatnya seperti apa? 11 Juli, Brigjen Hendra diminta terbang ke Jambi untuk memberikan penguatan terhadap cerita yang diminta oleh Ferdi Sambu. Apakah menurut pengamatan IPW, Hendra sendiri di tanggal 11 Juli ini sudah memiliki niat untuk memberikan informasi yang sebenarnya ia sudah ketahui bahwa ada yang salah? Ya, terkait perbuatan Hendra kepada keluarga terdakwa kan tidak dijadikan satu dasar tuduhan pidana. Tuduhan pidana obstruction of justice yang dikenakan kepada Hendra Kurniawan ada terkait rusaknya barang bukti. Terkait tindakan Hendra kepada keluarga Yosua itu mungkin masuknya kemarin itu di dalam pemeriksaan kode etik. Pemeriksaan kode etik. Nanti akan diperiksanya di kode etik itu. Yang kedua, terkait Hendra mengklaim bahwa dia yang membiayai, kemudian belum dikembalikan oleh Sambu. Nah, ini malah sebetulnya menjadi bukti bahwa Hendra memfasilitasi dengan biaya uangnya sendiri sebagai satu gratifikasi kepada Sambu. Kalau dia menagi pada Sambu, berarti Sambu dia fasilitasi dengan uangnya. Boleh diulang? Hendra dan juga pada dirinya sendiri itu sebagai satu bukti itu, malah pengakuannya ya. Justru jika memakai uang sendiri artinya sudah memfasilitasi apa yang dilakukan oleh Sambu. Iya, gak perlu dicari lagi siapa yang memfasilitasi. Kecuali dia katakan dia suka rela membiayai ya. Jadi, bukan memfasilitasi Sambu. Kalau dia bilang bahwa Sambu belum mengganti, bahwa kehendak melakukan penggunaan jet itu ada pada Sambu dan Hendra meminjamkan uangnya itu memfasilitasi dalam makna gratifikasi di dalam undang-undang korupsi. Oke. Saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, terkait dengan pemberian ataupun saat Hendra, Brigzian Hendra pergi ke Jambi untuk memberikan keterangan bahwa memang ada peristiwa baku tembak. Hal ini bisa dipidanakan tidak ya, Pak Arianto? Karena kalau memang Brigzian Hendra sudah mengetahui cerita yang sesungguhnya terjadi, ini kan ada unsur kebohongan. Ya, nanti itu saya sendiri tidak persis ya, apakah tindakan itu masuk di dalam pidana atau tidak gitu ya. Karena kalau kita mau nuduh seseorang itu, harus jelas pasal apa yang harus kita tuduhkan pada dia gitu. Kalau obstruction of justice itu, itu kan luas sekali tuh. Memberikan berita bong, juga obstruction of justice, disengilangkan barang bukti juga gitu, merusak juga gitu. Melaporkan yang nggak benar juga itu termasuk dalam itu. Kan satu-satu rangkanya banyak. Nah, ini mengenai pengiriman ke sana itu, ini tidak nge-tiperti sebuah bukti apa yang didapat oleh penyidik ya. Karena selama ini penyidik kan juga tidak pernah ngomong sama kita bahwa dia dituntuk karena ini. Saya nggak berani berandai-andai lah. Baik, kita akan nantikan besok sidang perdana untuk para terdakwa perintangan penyidikan pada Rabu esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Sugeng Tegusantoso, Ketua Indonesia Police Watch, dan juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat petang Bapak-Bapak.